Intro Halo teman-teman, perkenalkan dengan saya Pedro Lukas Maga Saya kelas 4B KBG Saat ini saya akan mempresentasikan tentang entrepreneurship Yaitu mengidentifikasi dan menilai pulau bisnis Yang pertama, mengidentifikasi potensi pasar Analisis peluang usaha akan membantu dalam menilai seberapa potensial pasar bagi suatu produk Hal ini memungkinkan para pelaku bisnis untuk memahami ukuran pasar Tingkat pertumbuhan dan segmen pelanggan yang dapat dicangkap Kemudian yang kedua, mengukur keperlanjutan dan probabilitas Dengan menganalisis peluang usaha Para pelaku bisnis ini dapat menganalkuasi potensi keuntungan dari bisnis yang direncanakan Hal ini mengancakup estimasi pendapatan biaya operasional dan proyeksi lab baru Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi risiko dan ancaman Melalui analisis peluang usaha Para pelaku bisnis ini dapat menganalkuasi risiko dan ancaman yang dapat menganggung kesuksesan bisnis Kemudian yang keempat, menganalisis SWOT Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau SWOT Dapat membantu para pelaku bisnis mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan dalam bisnis mereka Kemudian yang selanjutnya materi adalah penelitian lapangan Penelitian lapangan atau field risk adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data dan informasi secara langsung di lingkungan alaminya Ini adalah metode pengumpulan data kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang literatur Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan metode kualitatif seperti wawancara, pematahan, dan mantauan Serta metode kuantatif seperti angket atau survei Untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat dan akurat Peneliti menggunakan metode-metode seperti angket, wawancara, dan pematahan Angket merupakan suatu daftar pernyataan-pernyataan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh respondent Sementara itu wawancara dan pematahan digunakan untuk mengumpulkan data Mengenai sikap, pandangan, dan proses yang berlangsung Penelitian di lapangan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan Kemudian selanjutnya definisi ide bagus Ide bisnis adalah konsep yang berpotensi menghasilkan uang Ide bisnis terkikat pada produk atau layanan tetapi belum memiliki nilai komersial Ide bisnis dapat berasal dari seorang, banyak, atau dari suatu organisasi untuk memecah suatu masalah Yang telah teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan Seperti pasar atau masyarakat Ide bisnis dapat diterapkan dalam menghasilkan peluang usaha yang dapat dijalankan sebagai perusahaan Untuk membuat ide bisnis menjadi peluang bisnis Perlu dilakukan riset pasar dan studi kelayakan terhadap ide bisnis Setelah itu, bisnis dapat dibentuk dengan rencana bisnis dan tim bisnis yang akan bekerja bersama untuk memulai bisnis Kemudian menerusnya sumber-sumber ide bisnis Yang pertama, hobi atau kesukaan Ide bisnis yang berdasarkan hobi atau kesukaan dapat membuat orang lebih bersemangat dan terpikir mengenai bisnis yang mereka inginkan Kemudian yang kedua, pengetahuan Pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan atau pengalaman kerja dapat menjadi sumber ide bisnis Kemudian yang ketiga, pengalaman pribadi Pengalaman pribadi yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari dapat menjadi sumber ide bisnis Kemudian yang terakhir empat, kreativitas Kreativitas yang ada dalam pikiran orang dapat menjadi sumber ide bisnis Maka selanjutnya, membangun ide bisnis Membangun ide bisnis adalah penting karena ide bisnis adalah akar dari peluang usaha yang akan dibangun Ide bisnis merupakan gagasan yang dapat menjadi peluang untuk memenuhi kebutuhan yang real di pasar dan juga menjadi peluang usaha Ide bisnis dapat berasal dari berbagai sumber Seperti hobi, keterampilan, atau keahlian, pengamatan, pengalaman kerja, kesuksesan, atau kegagalan bisnis Kegagalan bisnis yang dijalani orang lain dan lain-lain Membangun ide bisnis dapat membantu pengusahaan mengalami bisnis yang lebih jelas dan spesifik Ide bisnis juga dapat membantu pengusahaan memahami lebih baik tentang pasar, target pemasaran, dan kompetitor Kemudian tersebutnya, menyaring ide dari hasil identifikasi Cara menyaring ide bisnis dari hasil identifikasi dapat dilakukan melalui berbagai metode dan langkah-langkah berikut Langkah pertama, mengidentifikasi ide bisnis yang sesuai dengan minat dan hobi Ide bisnis yang sesuai dengan minat dan hobi Pemilik bisnis dapat membuat usaha lebih berkesan dan menyenangkan Kemudian langkah kedua, menganalisis pasar Ide bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan tren dapat membuat usaha lebih berkesan Kemudian langkah ketiga, menghasilkan kompetitor Ide bisnis yang berbeda dengan kompetitor dapat membuat usaha lebih unik dan mengikuti tren Kemudian yang langkah keempat, menganalisis risiko Ide bisnis yang memiliki risiko yang dapat dihindari dapat membuat usaha lebih aman dan berkesan Ya, itulah sekian dari presentasi saya Saya ucapkan terima kasih